Rekomendasi HP Gaming Termurah 2021 Tidak terbatas pada kegunaan dalam berkomunikasi dan fungsi mendasar lainnya, saat ini smartphone sudah mampu meringkas segala bentuk mobilitas. Hanya dengan satu perangkat saja Anda bisa melakukan berbagai kegiatan sekaligus, seperti melakukan panggilan telpon, mengakses media sosial, berfoto, streaming, hingga bermain game. Terus mengembangkan teknologi terbaru saat ini banyak ponsel canggih dengan harga terjangkau. Beberapa diantaranya bahkan mendapat pujian berkat ketangguhannya dalam mengoperasikan berbagai aplikasi berat salah satunya game. Berikut di bawah ini adalah beberapa rekomendasi HP untuk gaming termurah 2021. Yang pertama, Xiaomi Redmi Note 9 Dibekali chipset andal Mediatek Helio G85 dan baterai berkapasitas tinggi membawa nama Redmi Note 9 masuk dalam jajaran HP gaming murah terbaik. Pengalaman bermain mengasihkan dengan grafis cukup memuaskan sebagai ponsel pintar murah. Kapasitas baterai 5020 mAh yang sudah menggunakan teknologi pengisian baterai cepat membuat handphone ini mampu diajak bermain game hingga 13 jam. 2. Xiaomi Redmi Note 8 Pro Jika Anda mencari handphone termurah dengan performa tinggi, Redmi Note 8 Pro tidak akan mengecewakan Anda. Disokong prosesor gaming Helio G90T dengan teknologi Liquid Ghoul, membuat ponsel ini nyaman digunakan bermain untuk waktu lama tanpa perlu khawatir kenaikan suhu ponsel yang signifikan. Mengingat harganya hanya berkisar 2 jutaan saja, ponsel ini cukup mumpuni khususnya dalam segi grafis memiliki frame rate stabil yaitu 48 frame per second. 3. Xiaomi Redmi Note 8 Ini merupakan versi pendahulunya Redmi Note 8 Pro. Sama-sama dirancang sebagai smartphone andal yang murah dan didesain khusus bagi para gaming. Xiaomi Redmi Note 8 tidak kalah saing dengan versi terbarunya, menanamkan proses Qualcomm Snapdragon 665 Octa-Core, membuat user memasuki petualangan bermain game yang memuaskan. Tidak hanya performa kuat hingga 2 GHz, Redmi Note 8 dilengkapi mesin kecerdasan buat AI generasi ketiga yang sudah ditingkatkan. 4. Realme Narzo 20 Tidak hanya Xiaomi, rupanya Realme merupakan salah satu pesaing unggul sebagai smartphone kelas menengah dengan performa tangguh untuk bermain game. Melakukan peningkatan chipset dengan versi sebelumnya, Narzo 20 menghadirkan prosesor gaming Helio G95 yang lebih bertenaga. Ada juga fitur pendingin supercarbon system yang memperlambat kenaikan suhu pada Narzo 20. Keunggulan lainnya, hape gaming murah ini menggunakan teknologi 65W SuperDart Charge yang mampu mengisi daya dari 0 hingga 100% hanya dalam 38 menit saja. 5. Realme Narzo Jika Realme Narzo 20 masih dianggap terlalu mahal, versi terdahulunya bisa menjadi solusi. Memiliki performa tidak kalah tangguh, ponsel ini sudah menggunakan chipset Helio G90T yang juga mengadopsi teknologi Hyperbus untuk pengisian daya lebih cepat. Saat dilakukan uji coba bermain PUBG misalnya, meskipun perangkat Realme Narzo belum mendukung fitur anti-aliasing pada pengaturan grafis, namun tetap memberikan hasil yang memuaskan dengan data frame rate yang stabil untuk menyajikan grafis secara mulus. 6. Realme 7 Jika berbicara tentang handphone gaming, Realme 7 sepertinya tidak main-main. Selayaknya kebanyakan ponsel Realme yang kebanyakan punya spesifikasi mumpuni dan harga ramah kantong. Dipacu dengan mesin Mediatek Helio G95 dan RAM berkapasitas 8GB, Realme 7 dianggap memiliki kompetensi sebagai hape gaming murah yang diperhitungkan. Anda akan dibuat terkesan dengan performa ponsel yang ternyata hanya dibanderol dengan harga berkisar Rp 2 jutaan, tetapi mampu melakukan berbagai aktivitas, hiburan, dan bermain. 7. Vivo Z1 Pro Bukan sekedar kaleng-kaleng, Vivo Z1 Pro menghadirkan teknologi kelas dunia untuk mendukung mobilitas. Unit ini didukung oleh prosesor Snapdragon 712E, kapasitas penyimpanan besar, grafik processing unit Adreno 616 mampu mengoptimalkan performa untuk bermain game hingga 25%. Z1 Pro juga dilengkapi dengan fitur multi-turbo mencakup senter turbo untuk mengatasi masalah lag. Net turbo agar koneksi internet stabil dan AI turbo yang berfungsi untuk mempercepat saat melakukan booting ulang. Ada pula teknologi cooling turbo untuk menjaga suhu hape tetap dingin, dan game turbo untuk memperhalus tampilan grafis saat bermain. 8. Vivo Y30 Masih berbicara produk keluaran Vivo Versi kali ini juga disebut-sebut sebagai hape gaming murah terbaik untuk kalangan mid-range. Hadir dengan memperkenalkan fitur Ultra Game Mode membuat sesi bermain Anda semakin lancar tanpa khawatir gangguan. Mendukung kapasitas penyimpanan luas yaitu 6GB untuk RAM dan 128GB Anda bisa mengundung berbagai aplikasi, menyimpan ribuan foto atau video secara leluasa. Kelebihan lainnya adalah terletak pada desain layarnya yang lebar, dengan menerapkan Ultra O screen 6,47 inci meningkatkan kepuasan saat melihat layar. 9. Samsung Galaxy M31 Hape gaming murah selanjutnya adalah Samsung Galaxy M31. Membenamkan chipset khusus Exynos 9611 dengan prosesor 8 inti yang powerful sebagai dapur pacunya, otak Samsung ponsel buatan ini memiliki klug speed hingga 2,3 GHz. Tidak hanya tangguh, Galaxy M31 mendukung AI gaming booster yang menghalau segala jenis gangguan, mengoptimalkan penggunaan baterai, suhu, dan memori. Frame booster juga memberikan kualitas tampilan grafis yang memukau dan halus seperti hidup. 10. Samsung Galaxy A20s Mencari handphone murah dengan kualitas mencukupi, Samsung Galaxy A20s pilih hanya. Hadir dengan desain modern dan ukuran layar lebar, ponsel ini asik untuk digunakan streaming maupun bermain game. Dilengkapi dengan prosesor Qualcomm Snapdragon 450 mendukung kinerja yang mempunyai. Selain kuat, mesin ini juga mendukung penggunaan baterai yang awet. Hal yang menarik perhatian lainnya, Samsung Galaxy A20s menggunakan teknologi quad camera untuk mendukung pengambilan gambar yang optimal. Dan yang terakhir, Infinix Note 7 Dianggap memiliki performa gaming tergolong baik, Infinix Note 7 adalah hape entry level yang patut untuk dipertimbangkan. Rilis pertama kali pada April 2020, Infinix Note 7 menggunakan chipset Mediatek Helio G70 sanggup mengoperasikan game berat seperti PUBG. Hadir dengan desain memukau, ponsel ini dilengkapi layar lebar dengan dua stereo untuk meningkatkan pengalaman bermain yang lebih seru. Untuk masalah baterai tidak perlu dilakukan lagi, karena Infinix Note 7 menggunakan baterai jumbo berkekuatan 5000 mAh yang tentunya awet hingga seharian. Itulah beberapa rekomendasi hape gaming murah 2021. Jika Anda mempunyai rekomendasi hape atau smartphone untuk gaming yang belum ada di daftar tadi, silahkan tulis di kolom komentar. Jika Anda mempunyai rekomendasi hape